Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memanjangkan umur kita Dan membuat hati kita tertarik Kepada hal-hal yang baik Sehingga kita membuka konten Yang ada di Nabawi TV Alhamdulillah Yang pertama Sekarang kita berada di bulan Ramadan Bulan yang mulia ini Tentunya bulan yang mulia harus disambut Dengan Kegiatan-kegiatan yang mulia juga Termasuk daripada kegiatan yang mulia Adalah kita menghadiri Kajian atau pembahasan Yang sekarang kita lakukan ini Tentunya yang perlu kita ketahui Sekarang kita akan membahas Daripada kisosul ambia Kisah-kisah daripada Daripada Nabi Dasaran yang perlu kita ketahui Sebagai dasar adalah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui Jumlahnya ada 25 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui Kenapa? Karena 25 Nabi itulah Yang disebutkan di dalam Ayat Al-Quran Walaupun jumlah daripada Ambiya dan Rasul Lebih daripada itu Kenapa yang wajib hanya ini sadar? Karena cuma itu 25 itulah yang disebutkan Di dalam ayat Al-Quran Kalau perbedaan ulama Tentang jumlah daripada Ambiya Sampai ada yang mengatakan Jumlahnya 124 ribu Daripada Ambiya Maka dari itu Tapi yang wajib diketahui Hanya 25 Wajib yang diketahui Adalah wajib mengetahui Secara global saja Tidak secara spesifik Tidak secara mendalam Karena Susah dan Terlalu menyulitkan Apabila kita mengetahui secara spesifik Tentunya Apabila kita tahu secara spesifik Itu lebih bagus Tetapi yang wajib kita ketahui Cukup Kita mengetahui secara global Karena Iman membutuhkan alilmu Kita perlu mengetahui Dengan apa yang kita imani Saat Wajib beriman Kepada Ambiya Atau kepada Nabi Maka berarti Kita wajib mengenal mereka juga Karena Dengan mengenal tersebut Kita bisa mengimani Bagaimana mungkin Kita mengimani sesuatu hal Yang kita tidak mengenal Kepada hal itu sendiri Maka dari itu Imam Al-Baijuri Mengenai tentang jumlah Daripada Ambiya yang 124 ribu Yang mana itu masih kurang Bisa kurang Atau bisa lebih Al-Imam Al-Baijuri Mengambil pendapat Yang cukup aman Beliau Berpendapat bahwa Al-Imsat Kita Al-Imsat Dari Menjumlahkan Kita menahan diri Daripada menyebutkan jumlah Daripada Ambiya Karena kenapa Apabila yang kita jumlahkan Itu Kurang Daripada jumlah Ambiya yang ada Maka seakan-akan kita menafikan Ambiya yang lainnya Tapi apabila kita menyebutkan Daripada Ambiya Yang ternyata Jumlah yang kita sebutkan ini Berlebihan Daripada jumlah Ambiya yang ada Maka Takutnya Kita menganggap Seorang Ambiya Yang aslinya bukan Bukan Ambiya Sehingga Cara lebih aman Yang dikatakan oleh Imam Al-Bajuri Adalah dengan apa Dengan beliau Tidak menyebutkan Jumlahnya secara spesifik Karena Tidak ada Dalil yang jelas Tentang Jumlah Daripada Ambiya Secara Keseluruhan Tentunya sekarang Yang kita mau bahas Adalah kisah Nabi Idris Al-Islam Nabi Idris Al-Islam Memasuki urutan kedua Daripada 25 Nabi Yang wajib kita ketahui Walaupun Menurut pendapat yang lainnya Ada Nabi Sis Di tengah-tengah itu Setelah Nabi Adam Nabi Sis Baru Nabi Idris Tetapi Nabi Sis Disebutkan Di dalam ayat Al-Quran Maka yang wajib Kita ketahui Nomor dua Setelah Adam Al-Islam Adalah Nabi Idris Al-Islam Nabi Idris Al-Islam Tidak sebenarnya Nabi Adam Disebutkan Di dalam ayat Al-Quran Tetapi Ada di dalam ayat Al-Quran Disebutkan Yaitu di surat Al-Mariyam Ayat 56 Dan 57 Yang bunyinya Ayat 56 Adalah Siddiq Amanah Tabli Fatonah Empat sifat inilah Yang wajib Ada pada diri Para Ambiya Dan Nabi Idris Memiliki sifat tersebut Yang mana Dikutip satu sifat Di antara Tiga sifat yang lainnya Yang wajib dipenuhi Yaitu sifat Al-Siddiq Al-Siddiq Dikatakan Siddiqon Nabiya Beliau adalah Termasuk Siddiqon Nabiya Yang kedua Beliau juga disebutkan Di dalam ayat Al-Quran yang selanjutnya Di ayat 57 Dan kami telah mengangkat ke martabat yang tinggi Pada Nabi Nabi Idris Al-Islam Alhamdulillah Maka dari itu sekarang kita teruskan Nasab Daripada Nabi Idris Atau Khonuh Dalam bahasa Ibrani Adalah Idris Atau Khonuh Bin Yari Bin Mahalel Bin Kenan Bin Anusi Bin Sif Bin Adam Al-Islam Jadi Ringkasnya Nabi Idris Adalah Anak turun ke enam Daripada Nabi Adam Al-Islam Melalui jalur Nabi Sif Dalam bahasa Ibrani Beliau Bernama Khonuh Atau Istilah dalam bahasa Arab Menjadi Aknuh Khonuh Aknuh Sedangkan Di dalam kitab tarikh Hukama yang disebutkan Bahwa Nabi Idris Bernama Hurmus Beliau juga memiliki Nama lain Yaitu Hur Hurmus Lalu mengapa Di dalam ayat Al-Quran Beliau Dinamakan Dengan nama Idris Tentunya Itu memiliki Asal-usul Beliau Dinamakan Idris Adalah Karena Beliau Memiliki Kecerdasan Allah Memuliakan Nabi Idris Al-Islam Dengan kepandayan Di berbagai Bidang ilmu Pengetahuan Dan beliau Rajin Untuk Belajar Rajin Untuk Belajar Ini Belajar Dalam bahasa Arab Darsun Makanya dikatakan Idris Orang yang Belajar Karena beliau Orang yang memiliki Kepandayan Di berbagai Bidang Keilmuan Sedangkan Kitab Tariful Hukamah Tadi Kenapa beliau Dinamakan Hurmus Karena beliau Gemar Atau beliau Ini ahli Ahli Dalam Keilmuan Perbintangan Jadi Karena beliau Ahli dalam Keilmuan Perbintangan Sehingga beliau Dinamakan Hurmus Di dalam Riwayat Yang 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 Lain Jadi Keringkasannya Nabi Idris Dalam bahasa Ibrani Artinya Bernama Khonuh Dan juga Kalau di bahasa Arab Kan menjadi Ahnuh Juga ada yang Mengatakan Dalam riwayat Lain Beliau Bernama Hurmus Orang yang Ahli Perbintangan Allahuaklam Nabi Idris Adalah Nabi yang Diutus Surah Allah Kepada Kaumnya Beliau Diutus Kepada Kaum Daripada Nabi Idris Alaihissalam Yang mana Itu termasuk Keturunan Dari Kobil Putra Nabi Adam Alaihissalam Beliau Memiliki Kecerdasan Ilmu Yang Mendalam Pengetahuan Yang Sangat Dalam Disertai Dengan Sifat Rajinnya Untuk Senantiasa Belajar Begitu Juga Fakta Yang selanjutnya Nabi Idris Alaihissalam Allah Berikan Kepadanya 30 Mushaf Atau Suhuf Kepada Beliau Sebagai bekal Untuk Berdakwah Kepada Umat-umatnya Ifwani Rahimah Allah Yang perlu Kita ketahui Adalah Ada Empat Kitab Samawi Yang wajib Kita imani Termasuk Daripadanya Adalah Taurat Injil Zabur Dan Al-Quran Itu mungkin Kita sudah Banyak Tahu Tapi Selain itu Kita wajib Mengetahui Bahwa Adanya Suhuf Apa Itu Suhuf Suhuf Adalah Lembaran Lembaran Atau Lempengan Lempengan Yang berisi Ajaran Allah Yang sama Turunnya Dari langit Makanya Katakan Suhuf Samawi Dan itu Penting Untuk Mengetahui Ini Karena Di dalam Al-Quran Juga Diucapkan Innah Adalah Suhuf 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 Ibrahim Bambusa Sungguhnya Ada Ini Di Suhuf Suhuf Yang terdahulu Siapa Suhuf 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 Ibrahim Dan Suhuf Musa Di dalam Ayat yang lain Yang disebutkan Dalam Ayat Al-Quran Alam Yunab Bima Fi Suhuf Musa Ibrahim Alladi Waf Yang mana Artinya Apakah Kamu Tidak Mendengar Alam Yunab Bima Fi Suhuf Musa Yang ada Di Kitab-kitabnya Musa Ibrahim Dan Ibrahim Alladi Waf Yang mana Mengajarkan Untuk Menjalankan Menjalankan Atau Menjalankan Daripada Janji-janjinya Jadi Disitu Mahalud Dalil Disini Bahwa Suhuf Itu disebutkan Di dalam Ayat Al-Quran Yang tadi Saya sudah Sebutkan Maka Wajib bagi kita Mengetahui Bahwa Nabi Dan Rasul Yang lain-lain Yang tidak Membawa Empat Kitab Itu Mereka Mendapatkan Suhuf Nabi Musa Saja Yang mendapatkan Kitab Yang mengemban Kitab Pun Sebelumnya Pernah Menerima Yang namanya Suhuf Suhuf Ini adalah Lembaran-lembaran Atau Lempengan-lempengan Dalam riwayat Berbentuk Daripada Kulit Yang sudah Tertulis Atau Dari Tembaga Yang sudah Tertulis Di dalamnya Beradakan Isi Daripada Ajaran-ajaran Yang Disampaikan Kepada Kaumnya Oleh Para Ambiya Dan Rasul Yang mana Itu Turun dari Allah Turun Daripada Pada Langit Alakulihal Nabi Idris A.S. Memegang 30 Suhuf Ajaran Yang Diberikan Oleh Allah Untuk Disampaikan Kepada Kaum-kaumnya Yang selanjutnya Yang fakta Yang selanjutnya Nabi Idris A.S. Ini diutus Untuk menyebarkan Agama Di Babylonia Karena Beliau Sendiri Dilahirkan Di Babylonia Irak Karena Tidak Ada Penerimaan Di sana Sehingga Beliau Berhijrah Ke Mesir Karena Umat-umat Yang ada Di Babylonia Tidak Menerima Dakwah Daripada Nabi Idris A.S. Fakta Selanjutnya Yang perlu Kita ketahui Nabi Idris A.S. Berdakwah Kepada Suatu kaum Yang mana Kaum-kaum Itu Sudah Memiliki Sekitar 72 Bahasa Subhanallah Jadi Apabila Kita ketahui Bahwa Di Indonesia Bahasa Ada Banyak Sekali Nabi Idris Sudah Berdakwah Kepada Suatu Kaum Yang Mereka Sudah Memiliki 72 Bahasa Dan juga Karena Beliau Memiliki Kecerdasan Yang Hebat Saat Berdakwah Kepada Kaum Nabi Idris Sudah Menggambarkan Beberapa Jenis Cara Membangun Sebuah Bangunan Bangunan Daripada Kota-kota Sehingga Beliau Berhasil Di dalam Kehidupannya Membangun 188 Kota Subhanallah Jadi Para Ambiya Dan para Rasul Ini Memiliki Keahlian Keahlian Masing-masing Termasuk Daripada Nabi Idris Ini Memiliki Keahlian Tersebut Dan Nanti Bakal Kita Bahas Kelebihan Apa Saja Yang Dimiliki Nabi Idris Nanti Setelah Ini Selanjutnya Yang Perlu Kita Ketahui Di Ayat 57 Tadi Dikatakan Warofa Nahu Makanan Aliyah Dan Kami Angkat Matabat Idris Ini Ketempat Yang Tinggi Yang Dimaksud Daripada Ini Apa Disini Disebutkan Berkata Ibnu Abbas Dalam Tafsirkan Ayat Ini Warofa Nuhu Makanan Aliyah Nabi Idris Aliyah Itu Diangkat Ke langit Untuk Diambil Nyawanya Di Sana Dan Di Dalam Riwayat Nabi Muhammad S.A.W. Beliau Juga Di Dalam Kisah Israq Walmi Araj Beliau Bertemu Dengan Nabi Idris Ada Di Langit Tingkatan Keempat Jadi Ini Selaras Dengan Ditafsirkan Oleh Sahabat Ibnu Fabas Jadi Fakta Yang Perlu Kita Ketahui Selanjutnya Adalah Nabi Yang Diangkat Ke langit Dan Tidak Terbunuh Di Bumi Atau Tidak Meninggal Di Bumi Bukan Isa Saja Tapi Nabi Idris Aliyah Salaam Juga Seperti Itu Dan Dalamnya Sangat Kuat Yang Sebutkan Di Dalam Surat Mariam Ayat 57 Yang Tadi Saya Sudah Bacakan Selanjutnya Nabi Idris Yang Perlu Kita Ketahui Adalah Nabi Idris Adalah Yang Pertama Nabi Yang Diutus Setelah Nabi Sis Setelah Nabi Sis Yang Selanjutnya Yang Diutus Adalah Nabi Idris Aliyah Atau Di Dalam Riwayat Bukhari Nabi Idris Ini Dikenal Sebagai Jadu Abi Nuh Kakek Moyang Daripada Bapaknya Nabi Nuh Alihissalam Jadi Beliau Termasuk Nabi Nabi Pendahulu Jadi Nabi Adam Nabi Sis Nabi Idris Tapi Kalau kita Tinjau Lewat Ayat Al-Quran Nabi Idris Berada Di Urutan Kedua Setelah Nabi Adam Langsung Nabi Idris Karena Nabi Sis Tidak Disebutkan Di Dalam Ayat Al-Quran Dan Beliau Juga Memiliki Keahlian Adalah Termasuk Daripada Manusia Pertama Yang Menulis Dengan Pena Pena Allah Alam Pena Disini Ada Tintanya Atau Seperti Apa Allah Alam Karena Di dalam Riwayat Lain Ada yang Mengatakan Beliau Mengajarkan Menulis Dengan Media Pasir Tapi Di dalam Kitab Yang Lain Beliau Sudah Mengajarkan Menulis Dengan Pena Yang Selanjutnya Fakta Yang Selanjutnya Manusia Pertama Beliau Nabi Idris Adalah Manusia Pertama Yang Menjahit Pakaian Karena Sebelumnya Daripada Kaum-kaum Yang Sebelumnya Mereka Menggunakan Pakaian Itu Dari Kulit Atau Dari Bulu Hewan Nah Nabi Sis Yang Mengajarkan Cara Menjahit Bukan Berarti Disini Yang Dijahit Adalah Kain Tetapi Intinya Nabi Idris Adalah Mengajarkan Menjahit Mungkin Menjahit Daripada Kulit Agar Dipakai Cukup Untuk Menjadi Pakaian Subhanallah Sedangkan Berbeda Kalau Nabi Daud Terkenal Dengan Beliau Yang Pertama Mengajarkan Membuat Prisai Daripada Daripada Besi Terbuat Daripada Besi Untuk Peperangan Itu Diajarkan Nabi Daud Tetapi Yang Pertama Mengajarkan Untuk Menjahit Adalah Nabi Idris Alayhi Salam Dan Selanjutnya Beliau Adalah Manusia Pertama Yang Berjihad Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Termasuk Orang-orang Pertama Yang Mengajarkan Untuk Berjihad Sisa Bidillah Fakta Selanjutnya Beliau Adalah Manusia Yang Sebagai Petunjuk Arah Yang Tadi Saya Ceritakan Sehingga Beliau Dijuluki Hurmus Karena Beliau Ahli Beliau Memiliki Kepandayan Dalam Ilmu Perbintangan Sehingga Beliau Bisa Menggunakan Bintang Ini Sebagai Petunjuk Arah Juga Untuk Menjadi Waktu Bercocok Tanang Juga Untuk Menentukan Kondisi Cuaca Jadi Inilah Kecerdasan Nabi Idris Beliau Ahli Dalam Ilmu Perbintangan Sehingga Beberapa Hal Masih Ada Hal-hal Yang Beliau Andalkan Dengan Ilmu Perbintangan Beliau Intinya Nabi Idris Termasuk Orang Yang Alim Orang Yang Cerdas Di Dalam Ilmu Perbintangan Alakulihal Jasanya Adanya Jam Waktu Tanggal Arah Menggunakan Mata Angin Dan Semisalnya Itu Memerlukan Ilmu Nujum Ilmu Perbintangan Yang Mana Nabi Idris Sangat Memuasai Ilmu Tersebut Wafat Nabi Idris A.S Beliau Hidup Selama 365 Tahun Kemudian Beliau Berpindah Ke Rafiq Al-A'la Atau Mereka Yang Diberi Karunia Oleh Allah Dan Pendapat Yang Lain Beliau Diangkat Ke Langit Ke Empat Dan Dicebut Nyawanya Oleh Israel Di Situ Sehingga Beliau Menepati Langit Ke Langit Ke Dalam Riwayat Lain Nabi Idris Memiliki Umur Yang Lebih Panjang Daripada Itu Katanya Beliau Menjamani Adam Selama 308 Tahun Itu Saya Ambil Dari Kitab Kisah Sul Ambiya Allahu Alam Itu Perbedaan Pendapat Di Dalam Sejarah Itu Lumrah Selanjutnya Kita Akan Membahas Daripada Nasihat Nabi Idris A.S Beliau Pernasihat Seperti Ini Orang Yang Berbahagia Adalah Orang Yang Waspada Dan Mengharapkan Syafaat Dari Tuhannya Dengan Amal Amal Solehnya Jadi Orang Yang Berbahagia Menurut Beliau Di Dalam Nasihat Ini Adalah Orang Yang Senantiasa Waspada Senantiasa Mencurigai Dirinya Bahwa Mereka Atau Dirinya Ada Termasuk Orang Orang Yang Tidak Mendapatkan Syafaat Alasannya Untuk Apa Mencurigai Diri Sendiri Agar Menambah Amal Saat Kita Curiga Bahwa Amalan Saya Sedikit Ilmu Saya Lemah Maka Dari Itu Bisa Menjadi Motivasi Agar Senantiasa Mencari Ilmu Agar Senantiasa Untuk Beribadah Apabila Kita Tidak Mencurigai Sedangkan Kita Merasa Puas Dengan Ilmu Yang Kita Meliki Atau Ibadah Maka Motivasi Untuk Menambah Amalan Tersebut Tidak Ada Sehingga Beliau Mengatakan Orang Yang Berbahagia Adalah Orang Yang Berwaspada Untuk Senantiasa Memwaspadai Diri Mencurigai Diri Mengharapkan Syafat Allah Dengan Amalan 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 Solehnya Selanjutnya Beliau Menasihati Jangan Iri hati Kepada Orang Orang Yang Baik Nasibnya Karena Mereka Tidak Akan Banyak Dan Lama Menikmati Kebaikan Nasib Tersebut Yang Dimasuk Dari Nasihat Ini Adalah Dunia Ini Sementara Apabila Kita Bandingkan Dengan Kehidupan Yang Abadi Nanti Di Akhiran Maka Dari Itu Apalagi Di Umat Yang Dari Muhammad Yang Dikatakan 60-70 Tahun Apabila Lebih Itu Bonus Maka Kita Tidak Perlu Iri Apabila Ada Orang Yang Memiliki Nasib Yang Lebih Baik Dibanding Kita Karena Tentunya Yang Menjadi Barometer Bukan Itu Nasib Baik Apabila Tidak Disyukuri Pun Justru Itu Menjadi Adat Nanti Kelak Di Akhiran Maka Kita Tidak Perlu Iri Kita Syukuri Apa Yang Kita Miliki Dengan Senantiasa Beramal Amal Soleh Karena Nasib Yang Baik Yang Mereka Miliki Itu Semua Sifat Sementara Sedangkan Tujuan Kita Al Akhirah Itu Adalah Kehidupannya Yang Abadi Maka Tidak Perlu Kita Bandingkan Dan Tidak Perlu Kita Iri Kepada Nasib Nasib Baik Yang Orang Lain Miliki Selanjutnya Beliau Menasihati Hindarilah Pekerjaan Pekerjaan Yang Hina Ikhwani Rahimakum Allah Perlu Kita Ketahui Bahwa Ambiya Dan Rasul Begitu Juga Para Ulama Dan Awliya Itu Diwasiatkan Untuk Meninggalkan Pekerjaan Pekerjaan Yang Hina Begitu Jika Seluruh Umat Muslim Kenapa Karena Saat Orang Tertanam Di dalam Hati Di dalam Keyakinan Di dalam Iman Ini Nama Allah Dan Rasul Maka Menjadi Terhormat Dari Kita Saat Kita Menjadi Terhormat Dengannya Maka Hendaknya Jangan Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Menghinakan Karena Sesungguhnya Islam Mulia Islam Terhormat Bukan Karena Harta Tapi Karena Iman Yang Kita Miliki Maka Jangan Kita Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Hina Selanjutnya Beliau Menasihati Cinta Dunia Dan Cinta Akhirat Keduanya Tidak Bisa Bersatu Di dalam Satu Hati Bohong Apabila Ada Orang Yang Mengatakan Saya Cinta Dunia Juga Cinta Akhirat Sulit Tidak Mungkin Tidak B Tidak Bisa Karena Kecintaan Kepada Akhirat Itu Otomatis Membuat Kita Menjadikan Dunia Hanya Jembatan Saat Kita Meyakini Akhirat Dan Kita Mencintai Akhirat Maka Segala Hal Duniawi Yang Kita Lakukan Dan Kita Kerjakan Di Bumi Ini Itu Semua Semata Semata Untuk Menjadi Jembatan Amal Kita Di Akhirat Maka Tidak Mungkin Orang Bisa Mengumpulkan Kecintaan Di Dalam Satu Hati Cinta Kepada Akhirat Dan Cinta Kepada Dunia Harus Dibuang Salah Satu Orang Yang Tidak Berani Mengeluarkan Zakat Karena Kecintaannya Kepada Dunia Dan Tidak Cinta Kepada Akhirat Sedangkan Orang Yang Cinta Kepada Akhirat Tidak Bakal Mencintai Dunia Karena Segala Hal Yang Dilakukan Di Dunia Hanya Menjadi Jembatan Untuk Amalan Akhirat Wasiat Nebi Tris Kepada Anaknya Dia Pernah Berkata Beribadahlah Kepada Allah Dengan Ikhlas Sesungguh Sungguh Dan Penuh Keyakinan Beribadahlah Dengan Ikhlas Sungguh Dan Penuh Keyakinan Karena Timbangan Amalan Kita Ini Makin Agung Apabila Disertai Dengan Sungguh Sungguh Dan Kepercayaan Kepada Allah Saat Kita Percaya Bahwa Sholat Adalah Panggilan Allah Maka Kualitas Sholat Kita Otomatis Lebih Bagus Dan Penerimaan Dan Ganjaran Daripada Sholat Tersebut Juga Akan Berlimpah Pelajaran Yang Kita Bisa Petik Daripada Cerita Nabi Idris Al-Salam Yang Kita Barusan Bahas Hikmah Adalah Asas Daripada Da'wah Kepada Allah Subhan Wata'ala Penting Kita Memiliki Asas Untuk Berda'wah Kepada Allah Tentunya Da'wah Di Jaman Sekarang Dengan Jaman Yang Lebih Maju Ini Berbeda Dengan Jaman Dulu Mungkin Di Jaman Dulu Kita Perlu Ketuk Rumah Orang Untuk Berda'wah Perlu Kita Mengajak Orang Dengan Keluar Rumah Sekarang Kita Memiliki Media Sosial Yang Apabila Ada Upload Daripada Nababi TV Baik Itu Dari Akun Islami Kita Share Karena Apabila Kita Share Murni Ikhlas Karena Allah Dan Orang Akhirnya Ada yang Menerima Nasihat Yang Kita Share Daripada Video Tersebut Akhirnya Kita Termasuk Daripada Orang Jangan Sampai Kita Enggan Memasang Daripada Ceramah Nasihat Nasihat Daripada Ulama Yang Ada Di Sosial Media Penting Daripada Kita Cuma Share Sesuatu Hal Yang Tidak Penting Maka Lebih Baik Kita Share Nasihat Yang Bagus Ceramah Yang Indah Yang Perlu Diketahui Oleh Orang Orang Lain Mudah Kita Termasuk Daripada Orang Orang Berda'wah Amin Ya Rabbal Amin Gitu juga Di hikmah Daripada cerita Nabi Idris Ini juga Pelajaran Yang kita Bisa Ambil Adalah Hijrah Beliau Dari Suatu Tempat Yang Lain Ketempat Yang Lebih Baik Ketempat Yang Sekiranya Bisa Menerima Kita Di Dalam Da'wah Karena Kita Memiliki Waktu Yang Terbatas Apabila Kita Ingin Menjadi Orang Yang Berda'wah Dan Berhasil Tentunya Setelah Kita Berusaha Di Suatu Tempat Dan Gagal Dengan Usaha Yang Ekstra Perlu Bagi Kita Berhijrah Ke Tempat Yang Lain Karena Ini Dilakukan Oleh Nabi Nabi Sebelumnya Juga Para Ulama Dan Auliyah Nabi Idris Al-Islam Seperti Itu Begitu Juga Nabi Muhammad Yang Sudah Kita Ketahui Kisahnya Secara Umum Nabi Muhammad Terhijrah Juga Dari Suatu Negeri Ke Negeri Yang Lain Saat Beliau Tidak Bisa Berdakwah Secara Luas Di Mekah Akhirnya Beliau Kemadina Berhijrah Dan Dari Situlah Mulai Dakwah Beliau Diterima Sampai Ke Mekah Sendiri Jadi Penting Bagi Kita Untuk Berhijrah Ini Termasuk Daripada Pelajaran Yang Kita Bisa Petik Daripada Cerita Nabi Idris Al-Islam Faidah Yang Terakhir Yang Insyaallah Bakal Menjadi Penutup Sementara Adalah Ada Faidah Tabir Mimpi Apabila Ada Orang Yang Bermimpi Nabi Idris Al-Islam Barang Siapa Bermimpi Bertemu Dengan Nabi Idris Dalam Riwayat Maka Orang Tersebut Akan Dimudiakan Oleh Allah Dengan Sifat Waro Sifat Yang Menjaga Diri Dari Hal-hal Yang Terlarang Serta Allah Mengakhiri Hidupnya Dalam Keadaan Baik Disamping Itu Ia Akan Menjadi Orang Yang Rajin Beribadah Senantiasa Berwaspada Dan Dirinya Bisa Mengendalikan Amarah Itu Tabir Mimpi Apabila Ada Orang Yang Pernah Bermimpi Bertemu Dengan Nabi Idris Al-Islam Semoga Kita Menjadi Orang Orang Yang Seperti Itu Yang Berajin Ibadah Yang Selalu Waspada Kepada Amalan Amalan Tribadi Dan Bisa Mengendalikan Amarah Mudah-mudahan Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Bermanfaat Tentunya Ini Menjadi Amalan Baik Kita Mudah-mudahan Di akhirat Dengan Kita Mengisi Di bulan Ramadan Dengan Ibadah Yaitu Dengan Kenal Daripada Kisah-kisah Daripada Ambiya Mungkin Ini Aja Yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Apabila Benar Datang Dari Allah Apabila Salah Datang Dari Pribadi Saya Sendiri Wabillahi Tafi Hidayah Warilada Walhinayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh